Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pandegapet Channel Channelnya orang banjar Guys ya hari ini adalah hari selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Pandegapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong semua kalian untuk please subscribe Comment, like, and share guys please please banget ya Karena 1 subscribe dari kalian sampai tempat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Pira terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe beruang tetap videonya karena sudah rapat tuh Dan yang belum subscribe baru sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih Jadi ini ada salah satu komentar di kolom youtube aku Komentar youtube aku ya guys ya Dia ini ya penggemar aku Kat Lopers juga Dan subscriber aku juga ya Yang memiliki lumayan banyak kucing di rumahnya ya Dan dia itu Ada Empat ekor kucing di rumahnya ya Dan dia pernah ya melihat kucingnya tersebut tidur Dengan Sangat nyenyak Terlalap juga ya Dengan nyaman juga Tiba-tiba kucing itu kayak ngigo gitu ya Atau seakan-akan bermimpi gitu ya Saking terlelapnya gitu Dan dia bertanya kepada aku ya Kakak ya Apakah kucing itu bisa bermimpi saat tidur Dan apa yang dimimpikan kucing Apakah dampak positif dan negatif kucing bermimpi Dan bagaimana cara mengatasi atau mencegah kucing yang Tidurnya bermimpi gitu ya Wah ini pertanyaan sangat bagus ya Aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari si kakak ini Tapi videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah tidur siang Tidak hanya baik dan dibutuhkan manusia Tapi juga kucing Tidak heran ya beberapa kucing Atau pemilik kucing akan mendepati ya Kucingnya tersebut tidur siang di bawah sinar matahari Sepanjang hari seperti di dekat jendela Nah kucing itu menghabiskan ya Waktunya untuk tidur rata-rata 12 hingga 15 jam sehari Nah kucing tampak menikmati tidurnya Tetapi bisakah kucing itu bermimpi Dan apa yang dimimpikan oleh kucing Saat tidur Nah ini jawabannya ya Kenyataannya kucing itu bisa bermimpi loh Seperti halnya manusia Kathy Nelson Dokter hewan senior di Cewi Mengatakan Penelitian telah menunjukkan Semua mamalia itu bermimpi Selama tidur Otak mamalia perlu mengatur Dan menyusun gambar-gambar Dari hari itu Nah para ilmuwan menyimpulkan Melalui studi otak tikus Bahwa tingkat Aktivitas otak Melakukan teka-teki Atau menafigasi labirin Mirip dengan tingkat aktivitas Yang diukur selama Tidur RIM Atau rapid ice movement Tingkat kedalaman Dari tidur-tidur Membuktikan bahwa Kucing juga bisa bermimpi Lalu Mengapa kucing ya Tidur ya Nah bagi manusia Tidur begitu penting Bagi kesehatan Dan kesejahteraan Kesehatan juga Ternyata tidur juga penting Bagi kucing loh guys Memahami proses tidur Membantu menjelaskan mimpi Tidur adalah keadaan Berkurangnya kesadaran Yang ditandai dengan Berkurangnya aktivitas sensorik Dan otot sukarela Nah tidur Membantu pertumbuhan Dan perbaikan sistem tubuh Nah selama tidur Otak tampaknya Juga memproses informasi Yang dipelajari Pada siang hari Inilah alasan Kucing suka tidur Pada kalian Apakah kucing itu bermimpi Seperti manusia Nah ini jawabannya ya Kalian mungkin pernah Terbangun Dalam berbagai kesempatan Mengingat mimpi kalian Dan bertanya-tanya Apa artinya Lantas ya Apakah kucing itu bermimpi Dan memiliki pengalaman serupa Nah ternyata Nelson Ya memaparkan Selama tidur Non REM Otak mengambil gambar-gambar Yang terlihat Sepanjang hari Dan mengatur ulang Gambar-gambar tersebut Dalam mimpi Untuk memproses Serta memahami Apa yang dilihat Dengan lebih baik Nah skenario serupa adalah Bagaimana editor filem Mengambil video klip Yang berbeda Dan mengatur Untuk membuat alur cerita Nah ketika manusia Dan hewan peliharaan Benar-benar Menonton rekaman Yang di edit Adalah selamat Tidur Di RRM Saat sistem Serotin Tubuh melambat Tugas utama Serotin adalah Mengendalikan Kelompok otak besar Itu sebabnya Kita lemas Selama tidur REM Tetapi masih bisa Miliki kelompok mata Berkedut Kaki yang bergerak Dan wajah berkedut Hal itu dianggap Sebagai gerakan Motorik halus Lalu apa perbedaan Tidur REM Dan tidur non REM Nah seperti telah dibahas Yang aku di awal tadi ya Ada dua jenis tidur Yakni REM Dan non REM Nah selama tidur REM Mata Orang yang tidur Bergerak Bergerak Cepat Dan aktivitas otak Mirip dengan keadaan Terjaga Ini adalah saat Mimpi terjadi Hewan muda Seperti kucing Menghabiskan lebih banyak Waktu dalam tidur REM Daripada Hewan Atau kucing Yang tua Karena banyak informasi Baru yang mereka temui Setiap hari Dan kebetulan Memproses semuanya Lalu apanya Dimimpikan kucing ya Manusia bermimpi Tentang kehidupan mereka Dan kucing Tampaknya juga Bermimpi tentang kehidupannya Namun Kita tidak dapat Bertanya kepada kucing Yang dimimpikannya apa Akhirnya Harus menyimpulkan bahwa Kucing bermimpi Tentang hari-hari kucing Misalnya ya Jika kucing pergi keluar Dan melihat seekor burung Atau teman kucing lainnya Gambar-gambar itulah Yang kemungkinan besar Apa yang diputar Melalui pikiran kucing Selama tidur Nah selain itu juga Kucing bisa memimpikan kalian Makan malam yang lezat Dan pulpen yang menjatuhkan Di meja Nah apakah kucing juga Bisa bermimpi buruk Nah pernahkah kalian terkajuk Dengan terbangun Mimpi buruk Yang tampak terlalu nyata Kucing juga Ternyata miliki Pengalaman yang sama loh Sama dengan kita Kucing tidak terlalu bahagia Berdasarkan kenyataan Mimpi buruk juga Merupakan cara pikiran kita Menentukan tindakan Terbaik Jika pengalaman Mimpi itu terjadi Saat bangun tidur Kucing bisa saja Memimpikan tikus Yang sangat besar Atau melihat mangkok Makanan yang kosong Oke ya